Dipolisikan Rasman Nasution, Denise Cariesta langsung bawakan Lamborghini dan tak gentar adu mulut. Heboh aksi Denise Cariesta hadapi Rasman Arief Nasution secara langsung di Kopi Joni, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya, Rasman Nasution menggelar press conference di Kopi Joni. Dalam kesempatan tersebut, Rasman Arief Nasution tegas telah melaporkan Denise Cariesta dan Syamsul Chaniago. Rasman Arief Nasution melaporkan Denise Cariesta dan Syamsul Chaniago atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UUITE. Saya pada tanggal 18 Juni 2022 dini hari resmi melaporkan saudari Denise Cariesta, ujar Rasman Arief Nasution di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, tanggal 19 Juni 2022. Denise diduga melakukan ujaran kebencian dan keterangan palsu dengan menyebut pemilik run low firm tersebut sebagai rentenir. Dia menuduh saya sebagai rentenir, lanjutnya. Namun siapa sangka, Denise yang dilaporkan ke pihak berwajib justru tiba-tiba hadir dalam acara press conference tersebut. Denise langsung membawakan mobil Lamborghini warna merah. Sebelumnya, Denise mengaku sudah membayar DP mobil Lambo sebesar 1 meter untuk Rasman Arief Nasution. Denise lantas membawa mobil tersebut ke hadapan Rasman sekaligus menghadiri press conference atas pelaporan dirinya sendiri. Buat abangku tersayang aku otw ya bang, udah aku pitain, Lambonya, ujar Denise naik mobil Derek yang membawa mobil mewah warna merah tersebut. Sampai di lokasi kopi Joni, Denise berteriak memanggil pengacara Rasman Arief Nasution. Karena Rasman tak kunjung keluar, Denise langsung bergabung dengan press conference. Kedatangan Denise sebenarnya hanya ingin mempertanyakan pernyataan Rasman tentang dirinya. Denise merasa pernyataan Rasman Nasution adalah sebuah pelecehan dan penghinaan. Belum lama Denise berbicara, pengacara Rasman Nasution, Ida Neti justru naik pitam. Bahkan keduanya sempat terlibat adu mulut. Denise ini cantik tapi luar biasa mulutnya, gampang menghina orang merendahkan orang. Kenapa diurus-urusan orang, ujar Ida Neti. Ini maksudnya apa ya bang? Abang ngomong ini maksudnya apa ya? Tanya Denise sambil memperlihatkan video. Jangan diganggu, tegas Ida Neti. Ibu jangan nunjuk-nunjuk saya, jawab Denise. Jangan diganggu, seru Ida Neti sambil mengebrak meja dan berdiri. Iya kenapa ibu marah-marah, ibu kenapa tunjuk-tunjuk saya. Kita ngomong baik-baik, ujar Denise. Saya juga baik-baik, abang ngomong gini di Youtube. Jelas Denise masih mempertanyakan soal ucapan Rasman. Rasman hanya meminta Denise menafsirkan sendiri perkataannya. Setelah Rasman meninggalkan lokasi, Denise menegaskan siap hadapi laporan sang pengacara. Ia kembali tak terima disindir soal buah papaya yang diduga melecehkan Denise. Katanya menghargai perempuan, tapi dia sama aja, ujar Denise. Sebelumnya, Denise menyinggung perseteruan dengan Rasman dimulai dari kuasa hukum Medina Zain tersebut yang mulai menyindir fisik dirinya dan Uya Kuya. Ini semua dimulai karena abang yang duluan, masalah saya dengan abang, masalah saya dengan Medina Zain itu berbeda. Abang duluan yang menyerang saya dan Uya secara pribadi, terlebih lagi kalau abang ngatain Uya, abang berhadapan dengan saya. Karena saya masih ada rasa gak enak ngenalin Uya ke Medina Zain, tutup Denise cari esta.